Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Kembali lagi berjumpa dengan kami di NE Channel Di kesempatan video kali ini saya akan membagikan tentang Nama pada Arsip dan Dapodik itu tidak sama Pada InfoGTK tahun 2024 ini Jadi ketika teman-teman login ke akun InfoGTKnya masing-masing Dan setelah login itu menemukan seperti ini Contohnya di bagian NUPTK Di sini di bagian Arsip dan Dapodik itu namanya tidak sama Ada selisih satu huruf dan berwarna merah seperti ini di bagian nama Ataupun juga mungkin di bagian tanggal lahir Ataupun nanti di bagian serdik juga muncul seperti itu Nah di sini saya akan memberikan solusi cara melakukan perbaikannya Nah sebelumnya saya sudah pernah memposting video tentang Cara mengatasi atau solusi status validasi TPG yang belum valid seperti ini Kemarin sudah pernah saya jelaskan di video sebelumnya Nah untuk saat ini saya akan membagikan atau memperbaiki tentang status nama Di Arsip dan di Dapodik itu tidak sama Ataupun berwarna merah seperti ini Ataupun mungkin tanggal lahir di bagian Arsip dan Dapodik Ataupun di bagian serdik itu tidak sama Nah contohnya seperti ini Ada salah satu guru di sekolah kami Datanya itu di bagian nama Di bagian nama seperti ini itu tidak sama Antara di Arsip dan bagian Dapodik Nah sebelum kita memperbaikinya Pastikan terlebih dahulu Di bagian nama ini Mana yang namanya sudah sesuai dengan datanya Kita cek di ijazah Akte kelahiran, kakak, ataupun Sertifikat pendukung lainnya Misalkan Yang benar Yang ada di Arsip Ini contoh yang ada di Arsip itu benar Yang salah ada di Dapodik Kita perbaiki datanya di Dapodik Namanya tersebut kita perbaiki Nah disini kebetulan yang keliru Nama tersebut ada di Dapodik Seperti yang ada disini Di contoh InfoGTK Salah satu guru di sekolah kami Namanya itu tidak sama Antara Arsip dan Dapodik Dan setelah saya cek Setelah saya telusuri di dokumen-dokumen terkait lainnya Ternyata namanya yang benar itu adalah di Arsip Nama yang di Arsip itu adalah sesuai Dan yang keliru hanya ada di Dapodik Nah supaya di Dapodik ini bisa kita perbaiki Supaya nanti di InfoGTK ini bisa berwarna hijau lagi Seperti ini tidak ada tanda merahnya Karena ini di Dapodik yang keliru Jadi kita perbaiki di Dapodik Tapi kita tidak bisa langsung memperbaikinya di aplikasi Dapodiknya Karena di aplikasi Dapodiknya itu sudah terkunci untuk memperbaiki nama Nah untuk memperbaiki nama guru yang salah di Dapodik Kita langsung bisa membuka verval PTK Caranya seperti ini Disini bisa teman-teman buka verval PTK Atau bisa juga browsing di Google Kemudian tuliskan kata kunci verval PTK seperti ini Nanti akan ditujukan ke verval PTKnya Kita klik seperti ini Nanti kita akan diminta untuk login Di bagian ini Kita masukkan email dan passwordnya Nah ini yang mengetahui adalah operator sekolah Jadi kalau teman-teman adalah seorang guru Bukan operator sekolah Silahkan minta bantuan operator sekolah Untuk memperbaikinya Jika teman-teman adalah operator Silahkan ikuti langkah-langkah ini Untuk membuka laman PTK DataDik Maksudnya verval PTK Bukan PTK DataDik Untuk membuka laman verval PTK Bisa langsung cari di Google Seperti yang saya lakukan tadi Atau juga bisa teman-teman buka aplikasi Dapodiknya Login menggunakan password atau username di sekolah teman-teman Kemudian untuk link verval PTK itu ada di Dapodik juga Di Dapodiknya sudah dicantumkan laman verval PTK Ataupun laman-laman yang penting yang ada hubungannya dengan Dapodik Atau dunia pendidikan di sekolah Nah contohnya disini saya buka Dapodiknya terlebih dahulu Nah untuk mengetahui link verval PTK nya di bagian beranda ini Di bagian informasi kita scroll ke bawah Di bagian ini kita scroll ke bawah Kemudian disini kita cari verval PTK Nah seperti ini kita klik Nanti hasilnya sama seperti yang ini Kemudian kalau sudah berhasil membuka laman verval PTK nya Kita masukkan password nya Password sekolah kita untuk verval PTK ini Baik itu verval PD, verval PTK itu sama Kita masukkan terlebih dahulu email dan password nya Contohnya seperti ini Nah disini saya sudah memasukkan email dan password nya Kalau sudah tinggal kita klik login seperti ini Selanjutnya disini nanti akan muncul tampilan seperti ini Kalau muncul seperti ini kita tutup saja Nanti kita melakukan perbaikan data Di bagian verval PTK seperti ini tampilannya Di sebelah kiri ini kita scroll ke bawah Kita cari yang namanya disini Sebentar saya cek dulu Perbaikan identitas Kita klik bagian perbaikan identitas ini Kita klik seperti ini Kemudian disini ada daftar nama guru yang ada di sekolah kita Kita yang sudah datanya masuk di dapodik Kita cari data sesuai dengan info GTK ini Yang datanya salah atau keliru Data guru ini yang salah Jadi kita cari nama data guru tersebut disini Kalau sudah ketemu Misalkan ini Kalau sudah ketemu bagian ini Kita scroll atau geser ke samping kanan Seperti ini Kemudian disini ada tulisan perbaikan Jadi kita klik bagian perbaikan Nah kalau kita sudah klik bagian perbaikan Nanti akan muncul tampilan seperti ini Nah disini Bisa langsung kita rubah namanya disini Disini tadi tidak ada Sepasi Yang di dapodik ada sepasi Sedangkan Yang di arsip tidak ada sepasi Contohnya seperti ini Yang di arsip sama di serdik Itu tidak ada sepasinya Di bagian ini tidak ada sepasinya Sedangkan yang di dapodik ada sepasinya Jadi saya akan rubah Saya akan samakan dengan yang ada di arsip Dan yang ada di serdiknya Masuk lagi ke bagian verval PTKnya Tinggal kita rubah namanya disini Nah seperti ini Kita cek lagi Apakah sudah Sama atau tidak Kita pastikan namanya ini Sudah benar-benar sesuai Kalau memang sudah dirubah Dicek lagi Takut Antisipasi Ada kesalahan Ada sepasi Salah satu huruf Ataupun yang lainnya Alangkah lebih baiknya Kita Koreksi kembali Karena ini Sangat penting Bagi guru yang bersangkutan Datanya itu harus benar-benar Sesuai Dan terupdate Yang terbaru Seperti itu Saya akan cek kembali disini Di info ketikannya Apakah sudah sesuai Nah disini Saya rasa sudah Sesuai Kalau memang sudah sesuai Kita scroll lagi Ke bawah Kita scroll ke bawah Di bagian ini Scroll ke bawah Seperti ini Kemudian kita lakukan Perbaikan data Pastikan juga Sebelum kita perbaikan data Kita klik perbaikan data Kita cek lagi Dibaik itu di bagian Tempat lahir Tanggal lahir Jenis kelamin Nama ibu kandung itu Dicek kembali Pastikan datanya sudah sesuai Kalau sudah sesuai Jangan lupa kita klik Perbaikan data Kita klik seperti ini Dan disini Akses tidak sesuai Jadi kalau akses tidak sesuai Ini mungkin Ada kesalahan Oh jam akses Tidak sesuai disini Bukan akses tidak sesuai Jam akses tidak sesuai Jadi untuk melakukan Perbaikan data ini Kita lakukan Di jam kerja Kalau di luar jam kerja Biasanya ini tidak Bisa di respon Atau tidak bisa kita melakukan Perbaikannya Jadi ini harus kita kerjakan Saat jam kerja Karena saya mengerjakan ini Pada saat malam hari ini Di bulan Ramadan Setelah sholat Torahweh Saya mengerjakannya Memperbaikannya Ternyata tidak bisa Jadi Caranya sama seperti ini Hanya saja Waktu pengerjaannya Teman-teman Waktu pengerjaannya Teman-teman itu Lakukan pada saat jam kerja Yaitu mungkin dari jam 8 Sampai jam 4 sore Mungkin seperti itu Atau di jam kerja lah Seperti itu Kalau sekarang saya mengerjakannya Karena di jam Setengah 9 malam Mungkin di luar jam kerja Jadi aksesnya Atau jam akses Tidak sesuai Seperti itu Jadi caranya sama seperti ini Nanti kalau sudah sesuai Di sini akan Muncul mungkin Berhasil diperbaharui Kalau sudah berhasil Diperbaharui di sini Jangan lupa Di dapodiknya Kita lakukan tarik data Tarik data Atau lakukan sinkronisasi Kalau sudah berhasil Kita lakukan tarik data Dan sinkronisasi Nanti di info GTK Kita tunggu Penarikan data Terbaru Nanti kalau memang Sudah benar Dan sudah sesuai Otomatis di bagian Arsip dan dapodik Kemudian serdik Ini akan Sama Tidak akan muncul Warna merah Di Namanya seperti ini Kemudian di sini Selain di bagian NUPTK Di bagian Kepegawaian juga Merah Karena kenapa? Karena namanya Tidak sesuai Tidak sesuai Karena ada Sepasi Yang seharusnya Tidak ada Sepasinya Dan seterusnya Seperti itu Nah mungkin demikian Yang bisa saya sampaikan Tentang Cara melakukan Perbaikan data Di info GTK Yang tertera Di arsip dan dapodik Itu berwarna merah Dan tidak sesuai Caranya seperti yang Saya jelaskan Nah semoga Apa yang saya sampaikan ini Bisa bermanfaat Bagi kita semua Jangan lupa untuk Terus mendukung Channel ini Dengan cara Like, komen, share Dan subscribe Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih